Intro Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan soal munisi tandan. Jika Ukraina menggunakan munisi tandan yang dipasok Amerika Serikat di medan perang, maka Moskow berhak untuk membalas dengan cara yang sama. Hal tersebut dikatakan Putin saat berbicara kepada jurnalis Pavel Zarubin pada minggu yang dikutip dari RT, 17 Juli 2023. Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki stok yang cukup untuk berbagai jenis munisi tandan, tapi sejauh ini Moskow belum menggunakannya. Namun, jika Ukraina menggunakannya untuk melawan Rusia, maka Moskow berhak mengambil tindakan balasan. Selain itu, ia setuju dengan pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang menyebut jika penggunaan munisi tandan adalah tindakan kejahatan. Menurut Putin, pernyataan tersebut perlu digarisbawahi dan menjadi acuan penting. Sehingga Putin menyerankan agar Amerika Serikat menyetujui langkah tersebut karena kekurangan amunisi. Ia mencatat bahwa konsumsi peluru Ukraina justru jauh melebihi stok barat pada saat ini. Sebagai informasi, sekali lagi munisi tandan terkenal karena melepaskan sejumlah besar bom di area yang luas saat meledak. Submunisi sering gagal meledak menimbulkan ancaman serius bagi warga sipil selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir. Terima kasih telah menonton! Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan soal munisi tandan. Jika Ukraina menggunakan munisi tandan yang dipasok Amerika Serikat di medan perang, maka Moskow berhak untuk membalas dengan cara yang sama. Hal tersebut dikatakan Putin saat berbicara kepada jurnalis Pavel Zalubin pada minggu yang dikutip dari RT 17 Juli 2023. Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki stok yang cukup untuk berbagai jenis munisi tandan, tapi sejauh ini Moskow belum menggunakannya. Namun jika Ukraina menggunakannya untuk melawan Rusia, maka Moskow berhak mengambil tindakan balasan. Selain itu, ia setuju dengan pernyataan pemerintah Amerika Serikat yang menyebut jika penggunaan munisi tandan adalah tindakan kejahatan. Menurut Putin, pernyataan tersebut perlu digarisbawahi dan menjadi acuan penting. Sehingga Putin menyerankan agar Amerika Serikat menyetujui langkah tersebut karena kekurangan amunisi. Ia mencatat bahwa konsumsi peluru Ukraina justru jauh melebihi stok barat pada saat ini. Sebagai informasi, sekali lagi munisi tandan terkenal karena melepaskan sejumlah besar bom di area yang luas saat meledak. Submunisi sering gagal meledak menimbulkan ancaman serius bagi warga sipil selama bertahun-tahun setelah pertempuran berakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.